Sakit-penyakit tidak membuat kasih Allah bergeser dari diri kita. Walaupun kita seringkali bingung, seringkali gelisah, seringkali karena kegelisahan, kebingungan, kebimbangan kita menghasilkan langkah-langkah khawatir, langkah-langkah panik, langkah-langkah khawatir dan langkah-langkah panik itu tidak merubah apapun. Tapi seringkali energi kita habis untuk sebuah kepanikan, habis untuk sebuah kekhawatiran, habis untuk hal-hal yang tidak merubah skenario Tuhan. Kita sutensi tinggi, sumara, suka-suka luar kata melukai orang-orang yang sayang kita. Padahal tidak merubah apa-apa, yang ada apa, kadang-kadang memperburuk keadaan. Panik punya kerja, khawatir punya kerja, emosi sesat punya kerja. Sekalian luar kata-kata yang tidak menahan. Repuji Tuhan, kita semua pernah melakukan kesalahan yang sama, dan kita semua diajar oleh firman yang sama hari ini. Tuhan lebih tertarik merubah hidup kita daripada merubah keadaan kita. Karena kalau hidup sudah berubah, keadaan tidak berubah, kita tetap melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan. Tapi orang yang tidak mau berubah dari dalam, sibuk minta keadaan berubah, kamu akan tetap melihat keadaan enak baru kau anggap baik, yang tidak enak kau anggap tidak baik. Tapi kalau Tuhan sudah ubah kehidupan kita, ubah hati kita, maka keadaan yang menurut orang, wah parah nih, calakah nih, ngeri nih, maut. Ipar adalah maut, utang adalah maut. Sekarang semua nih, lagi rame di TikTok, semua maut. Suami mereka sekarang masuk kamar mandi, mereka kunci dari luar. Takut ada apa-apa terjadi di sana. Ternyata sendiri dia, terobsesi dengan film, ipar adalah maut. Sekarang semua tetangga adalah maut, ini adalah maut. Padahal Alkitab ajarkan yang maut itu cuma satu, dosa adalah maut. Jadi Yesus sudah bereskan itu buat kita. Yohanes pasal 11, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan baca bergantian, lalu ayat 6 kita baca sama-sama. Saya duluan, dan Lasarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Empat, jemaat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus 623. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, minggu lalu dan minggu ini kita dituntun oleh satu tema kotba, yaitu Tuhan dimuliakan lewat sakit penyakit jasmani. Sekali lagi, Tuhan dimuliakan lewat sakit penyakit jasmani. Jelas ini agak beda dengan pandangan kebanyakan orang, bahkan orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta tertentu, yang menganggap bahwa kalau sakit berarti itu tidak bisa memuliakan Allah. Hal-hal yang bisa memuliakan Allah hanyalah hal-hal yang pokoknya yang enak, yang baik, seperti sehat, untung, selalu naik pangkat, selalu mendapatkan hal-hal lahiria yang baik, itu baru namanya memuliakan Allah. Tetapi minggu lalu, kita sudah belajar banyak hal, seputaran tema kita, bahwa ternyata pandangan itu tidak benar, saudara-saudara. Walaupun kita harus akui pandangan itu cukup mempengaruhi gereja, bahkan merajalela dalam gereja, kekasih-kekasih Tuhan, bahkan orang-orang Kristen yang menderita, atau secara lahiria, kurang beruntung, seringkali bingung, atau kecewa, atau merasa dihakimi, karena selalu dituduh bahwa kalau mengalami yang tidak enak secara lahiria, oh itu tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Nah tentu saudara-saudara, ini perlu kita pelajari, sehingga kita menjadi jemaat yang dewasa, dalam mendengar atau menerima pengajaran apapun. Dan kita memang dididik di gereja Tuhan di tempat ini, belajar Alkitab secara jujur, secara komprehensif, secara menyeluruh, tidak hanya copot satu dua ayat, lalu pegang itu ayat sebagai ayat emas, dan tidak periksa lagi apakah ayat emas, yang saya pegang ini menabrak ayat-ayat lain atau tidak. Contoh kayak pandangan, pokoknya namanya dalam nama Yesus pasti sembuh katanya. Saudara, itu ajaran dari mana? Tuhan Yesus tidak selalu mau menyembuhkan orang. Betul, ada cerita di mana, ketika seorang kusta ketemu Tuhan Yesus, dan saya sudah khotbah ini di Molo Utara dan di posting, dan saya lihat banyak yang mengikuti khotbah itu, betul bahwa ketika si kusta itu dalam lukas, sorry, Matius pasal delapan, ayatnya yang kedua, ketika dia jumpa Yesus, dikatakan maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia, dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan apa respon Yesus? Ayatnya yang ketiga dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjama orang itu, dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir, seketika itu juga, tahirlah orang itu, daripada kustanya. Tetapi di bagian lain, ada begitu banyak orang datang, dalam penderitaan yang luar biasa, bahkan rindu dengar firman Allah, tapi Yesus tidak melayani mereka satu pun, Yesus pergi, tinggalkan mereka yang menderita itu. Dalam lukas bahasa 5, ayat 15, 15 berkata demikian. Tetapi kabar tentang Yesus, makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak, berbondong-bondong kepadanya, untuk mendengar dia, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Untuk mendengar dia, mau dengar kotban nih, dan untuk disembuhkan, dari sakit penyakit. Apakah Yesus berkata, aku mau, seperti dia berkata kepada si kusta, dalam Matius 8, ayat 2 dan 3, no, beda cerita, di dalam lukas 5, ayat 15 ini, ayat 16 adalah respon Yesus, akan tetapi, iya, Tuhan Yesus, mengundurkan diri, ke tempat-tempat yang sunyi, dan berdoa, ada saat aku layani kalian, tapi ada saat aku harus melayani Bapak secara pribadi, ada saat, aku mau menyembuhkan kalian, berkotbah kepada kalian, tapi ada saat, aku harus intim dengan Bapakku. bukan hanya sibuk, 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 pelayanan, 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 kerja, 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 lalu lupain tim sama Bapak, tidak bisa begitu. Ada yang dia berkata, aku mau, tapi ada yang dia bilang, ngomong mau pun tidak, dengan meninggalkan mereka, hanya mau kasih tau, aku tidak ada waktu buat kau sekarang. Tuhan tidak selalu mungkin, Tuhan mungkin tidak selalu ada waktu buat kita Bapak Ibu Jemaat, makanya kalau ada waktu, pakai waktu baik-baik. Yesaya 55, ayatnya yang ke-6, 1, 2, 3, carilah Tuhan selama apa, ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama apa, ia dekat, karena Tuhan tidak selalu mau ditemui, Tuhan bisa jadi tidak selalu dekat. Jadi pakai waktu baik-baik, pakai kesehatan baik-baik, pakai kesempatan baik-baik, pakai semua yang ada pada kita, baik-baik, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Makanya saudara-saudara, kekristanaan harus belajar kitab suci, sekali lagi, secara menyeluruh, tidak bisa semau gue, copot ayat tertentu, jadikan ini ayat emas, ayat emas, ayat emas, semua ayat, dari kejadian sampai wahyu, harusnya emas. Semua ayat emas, janji berkat emas, penghiburan emas, tegur dosa juga emas. Bahkan untuk menjadikan kita emas murni, Tuhan memang seringkali memproses kita, sedemikian rupa, sehingga kelihatan keaslian kita, sebagai pendeta, maupun jemaat. Menarik, Bapak Ibu, seputaran, Tuhan dimuliakan melalui sakit jasmani. Dari pembacaan kita, di ayat 3, secara jelas, di situ, Martha dan Maria mengatakan, dia yang engkau kasihi sakit, siapa? Lazarus. Apakah Tuhan mengasihi kita? Ya. Bahkan bukti kasih terbesar, dari Yesus Kristus adalah, dia sudah mati di Golgota, itu bukti kasih terbesar. Bukti kasih terbesarnya Tuhan, bukan bagaimana ekonomi kita, bukan bagaimana kesehatan kita, bukan bagaimana suasana hati dan pikiran kita. Bukti terbesar kasih Allah adalah, dia telah mati bagi kita, di saat kita masih berdosa. Roma pasal 5, ayat 8, sama-sama, 1, 2, 3, akan tetapi, Allah apa? Menunjukkan kasihnya, kepada kita, oleh karena apa? Kristus, telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Tepu tangan yang meriah bagi dia. Yesus tidak mati bagi kita, minta persetujuan kita. Hei Pak Budi Yohanes, kau bertobat dulu, baru saya mati kasih kau. Hei Pak Don Paulus, bertobat dulu, baru saya mati kasih kau. Hei Pak Paulus Wahyudi, bertobat dulu, Hei Pak Yusak Benu, bertobat dulu, Hei Melatok, bertobat dulu, baru saya mati buat kau. Tidak, ini ayat bilang apa? Oleh karena Kristus, telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Masih kotor, masih main lompor, masih kompromi dosa, masih nyakitin sesama, nyakitin istri, nyakitin suami, nyakitin mitra kerja. Dia sudah mati buat kita. Jadi jangan pernah tanya, apakah Allah mengasihi aku atau tidak. Baca Roma 5, ayat 8. Kok tanya lagi? Tidak ada kasih sebesar dia. Tidak ada kasih sebesar dia. Dan kasihnya tekal. Dan dia jamin kita masuk surga. Ayat 9, perhatikan. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sepuluh. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Kekasih Tuhan. Masih kotor aja dia sudah mati. Apalagi dia sudah selamatkan kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Seorang Bapak curhat kepada saya, dan inti curhatnya adalah, kelihatannya Tuhan tinggalkan saya, Bapak Gembala. Kok bagaimana ceritanya Tuhan tinggalkan Bapak? Cerita punya cerita, cerita punya cerita. Bapak sudah tiga bulan ini tidak pernah gereja, hanya ikut ibadah online, dan itu pun kadang-kadang Bapak ketiduran, katanya. Saya bilang berarti judulnya, bukan Tuhan tinggalkan Bapak dong. Bapak tinggalkan Tuhan. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Minggu lalu atau kapan saya pernah baca itu Ibrani, pasal 13 ayat yang kelima, sama-sama. Satu, dua, tiga. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tepu tangan dulu buat dia. Hanya gara-gara masalah ekonomi, hanya gara-gara masalah lahiria tertentu, hanya gara-gara sakit-penyakitmu belum sembuh, lalu engkau pikir Tuhan tinggalkan engkau. Tidak. Bersyukur kita bisa belajar firman secara utuh, supaya jangan sembarang menuduh Tuhan. Allah tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Ini bukan manusia. Janji lain, bikin lain. Oh no, ini Tuhan Allah. Dia janji apa dia bikin itu? Pernah baca bilangan 23 ayat 19? Satu, dua, tiga. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya, tidak mungkin Allah melakukan itu. Satu-satunya pribadi yang paling dapat dipercaya adalah Yesus, Kristus, Tuhan. Akhirnya sharing punya sharing. Ya, seputaran kerjaan, ekonomi, biasalah. Saya bilang, Bapak, mengerti sekarang? Tuhan tidak tinggalkan Bapak. Bapak tinggalkan Tuhan. Mengerti Bapak Gembala. Mantap. Mantap. Mana ada Tuhan tinggalkan kita? Dia ala Immanuel. Dia bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Siapapun boleh tinggalkan engkau. Musa boleh mati, tinggalkan Yeshua dan Israel. Tapi Tuhan bilang, aku tetap. Musa habis, saya tetap. Daud selesai, saya tetap. Orang tua kita meninggal, Tuhan Yesus tetap. Ini pujian tadi, tetap bersamaku. Itu sifatnya permohonan. Sebenarnya sebelum kita memohon, dia sudah janji. Dan janjinya tidak bisa bergeser. Tuhan tetap disini. Kita yang tidak berdoa, tidak ingin. Tambah saja kita yang tinggal. Tuhan memang tetap disini. Kau yang jauh. Kamu yang pergi jauh. Main di jambatan Petusan. Jambatan di Libah. Padahal ini jambatan sesungguhnya ada disini. Jalan kebenaran dan hidup. Men, lebih di jambatan lain. Jadi, Bapak Ibu jemaat. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jangan bilang, Aku mengasihi Tuhan. Dan sudah pasti Tuhan mengasihi aku. Lalu aku tidak bisa sakit. Yohanes 11 ayat 3. Lasarus itu. Dikatakan, Engkau, Dia yang engkau kasihi. Sakit. Sakit sudah. Memang kadang-kadang masalah-masalah lahiria. Termasuk sakit-penyakit yang kita bahas ini. Sering kadang-kadang bikin panik. Sudah berobat sana-sini. Sudah ketemu dokter sana-sini. Upaya medis ini itu. Doa tim doa ini itu. Sukol pendeta ABC. Sudukung doa. Tapi kok tidak ada perubahan ya. Tapi kok beda ya. Apa yang saya harapkan. Pokoknya jauh dari ekspektasi kita. Lalu kita menganggap. Tuhan tinggalkan kita. Oh tidak. Seringkali kita bingung. Tapi Tuhan tidak bingung. Anda bisa bayangkan. Informasi sudah datang. Dia yang engkau kasihi sakit. Iya kan. Baru. Di. Ayatnya yang keempat. Tuhan bilang tenang aja. Itu sakit. Tidak bakalan napa-napa. Itu sakit akan memuliakan aku. Iya kan. Ayat 4 bilang begitu. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah. Akan dimuliakan. Di bagian atas dia bilang memuliakan Allah. Di bawah dia bilang anak Allah dimuliakan. Maksudnya ya Yesus itu Allah. Itu maksud ayat itu. Yesus ya Allah. Allah dimuliakan. Melalui sakit penyakit kita. Atau siapapun orang percaya. Berarti tema kita bukan tema asal-asal. Iya. Lalu. Tuhan Yesus tekankan lagi melalui Yohanes. Mereka bertiga itu. Marta, Maria, dan juga Lazarus. Itu spesial banget. Di hati Tuhan. Makanya ayat 5 berkata saudara-saudara. Yesus memang mengasihi Marta. Dan kakaknya. Dan Lazarus. Lagi-lagi. Sakit penyakit tidak membuat kasih Allah bergeser dari diri kita. Walaupun kita seringkali bingung. Seringkali gelisah. Seringkali karena kegelisahan. Kebingungan. Kebimbangan kita. Menghasilkan langkah-langkah khawatir. Langkah-langkah panik. Langkah-langkah khawatir dan langkah-langkah panik itu. Tidak merubah apapun. Tapi seringkali energi kita. Habis untuk sebuah kepanikan. Habis untuk sebuah kekhawatiran. Habis untuk hal-hal. Yang tidak merubah skenario Tuhan. Kita sutensi tinggi, sumara. Suka-suka luar kata melukai orang-orang yang sayang kita. Padahal tidak merubah apa-apa. Yang ada apa. Kadang-kadang memperburuk keadaan. Panik punya kerja. Khawatir punya kerja. Emosi sesaat punya kerja. Suka luar kata-kata yang tidak benar. Repuji Tuhan. Kita semua pernah melakukan kesalahan yang sama. Dan kita semua diajar oleh firman yang sama hari ini. Tuhan lebih tertarik. Merubah hidup kita. Daripada merubah keadaan kita. Karena kalau hidup sudah berubah. Keadaan tidak berubah. Kita tetap melihat. Kemuliaan Allah akan dinyatakan. Tapi orang yang tidak mau berubah dari dalam. Sibuk minta keadaan berubah. Kamu akan tetap melihat. Keadaan enak baru kau anggap baik. Yang tidak enak kau anggap tidak baik. Tapi kalau Tuhan sudah ubah kehidupan kita. Ubah hati kita. Maka keadaan yang menurut orang. Wah parani, calakani, ngerini. Maut. Ipar adalah maut. Utang adalah maut. Sekarang semua nih. Lagi rame di tiktok. Semua maut. Suami mereka sekarang masuk kamar mandi. Mereka kunci dari luar. Takut ada apa-apa terjadi disana. Pas sendiri dia. Terobsesi dengan film. Ipar adalah maut. Sekarang semua tetangga adalah maut. Ini adalah maut. Padahal Alkitab ajarkan yang maut itu cuma satu. Dosa adalah maut. Jadi Yesus sudah bereskan itu buat kita. Saudara-saudara. Kalau hidup kita diubahkan Allah. Maka sakit, penyakit atau apapun. Aduh enteng. Tapi kalau kita, ya mungkin bukan belum diubahkan. Sudah diubahkan tapi karena gagal fokus nih. Kita sering gagal fokus kan. Ada satu masalah. Ini saya tidak mengatakan apa-apa. Hanya gagal fokus dan manusiawi sering terjadi. Dan harus diperbaiki. Bahwa terlalu lihat keadaan. Itulah manusia lemah. Harus tetap intim sama Tuhan. Kayak Petrus kan. Ayo maju jalan. Petrus. Sudah jalan di atas air. Tapi matanya tertuju kepada angin, badai, gelombang yang dia rasa. Gagal fokus. Tenggelam. Coba kalau hanya fokus kepada Yesus. Aman dia. Seperti Maria dan Martha. Karena fokusnya gagal. Aduh begini, begono, begini, begono. Tambah lagi Tuhan tidak langsung tolong. Orang ada panik. Tuhan tidak panik. Ayat 6. Perhatikan. Namun setelah didengarnya bahwa Lasaru sakit. Dia sengaja tinggal dua hari di tempat. Tinggal dua hari lagi di tempat dimana ia berada. Orang sudah kasih kabar nih Tuhan. Dia yang engkau kasihi sakit. Lalu Yohanes bilang. Bukan cuma dia. Marta, Maria dan dia sekali. Tuhan sayang. Tapi yang sayang. Tuhan sayang lagi sakit. Bukan Tuhan langsung pergi. Sengaja. Baca itu ayat. Sengaja tinggal dua hari. Tahu akibat kesengajaan ini. Lasarus mati. Akibat sengaja ini. Mati. Coba langsung datang. Sembuh. Bapak tua pakai acara tunda. Bapak tua pakai acara sengaja. Made. Made is maten. Maten is die. Iya kan. Sedara. Orang sudah panik nih. Ketung sulapor. Napas ngos-ngosan. Kok lambat banget Tuhan Yesus datang. Ingat Bapak Ibu. Kita ini ciptaan. Dia pencipta. Kita diatur. Bukan mengatur. Kita di setting. Bukan menyetting. Kadang-kadang kita suka setting ala kita. Ala menurut settingan kita. Ala itu harus begini ya. Kalau B bilang AA. B bilang BB. Saya bilang CC. Lu sapa? Kau sapa? Bahasa kadang-kadang musgal luar. Lu sapa? Mau setting-setting ala. Amen. Kau sapa? Saya sah. Melatok. Lu sapa? Bisa ngajak tunda doang. Seringkali kan kita protes Tuhan. Kenapa begitu Tuhan? Saya yang rajin gereja. Saya yang majelisutiga priode. Di priode keampan itu mau calon. Dan masih pertimbangan. Kan beberapa majelis curhat saya begitu. Ketua rayon. Dari zaman Paharto. Dia ketua rayon. Saya bisa diganti. Tak usah pilih. Dia lewat. Salah namanya begini. Nah dia. Tidak usah lah. Tidak usah lewat. Lu pilih lain hal. Sedara-sedara. Kenapa saya begini total bla 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 bla. Saya kok tidak mendapatkan pengabulan-pengabulan doa yang saya rindukan. Saya inginkan. Orang lain kok kayaknya cepat. Bahkan bukan cuma orang lain. Orang-orang yang kita lihat. Kapala batu. Suka duduk di jalan. Di deker. Ya. Anak-anak yang tidak masuk hitungan. Preman-preman kampong. Eh tau-tau mereka diangkat. Diubahkan. Dipromosi. Sampai dunia kaget. Kenapa harus dia. Siapa kamu. Siapa saya. Protes Tuhan Allah. Roma pasal 9. Ayatnya yang ke-20. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Siapakah kamu. Hai manusia. Maka. Kamu membanta Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya. Mengapa. Engkau. Membentuk. Aku demikian. Beta maunya tuh Tuhan. Kalau memang beta tanah liat. Saya dibentuk dong. Jadi guci bagus. Ada lukisan-lukisan naganya. Dan ditempatkan di lobby hotel. Atau lobby kantor gubernur. Kenapa beta dijadikan cobek. Karena bahan dasarnya sama ya. Khusus yang cobek dari tanah liat. Beta maunya tuh guci indah di lobby hotel. Bukan pot bunga. Bukan cobek. Bukan celengan babi. Tahu celengan babi ya. Kita diatur. Bukan mengatur. Dia mau angkat orang jadi anggota dewan. Suka-suka dia. Dia mau pakai orang jadi PNS. Suka-suka dia. Dia mau angkat orang jadi profesor. Suka-suka dia. Dia mau angkat orang jadi pengusaha. Atas menengah dibawa. Suka-suka dia. Dia mau angkat lu jadi pendeta. Kalas desa. Kalas kota. Kalas nasional. Kalas bangsa-bangsa. Suka-suka dia. Urusanmu dia suruh apa? Lakukan. Itu aja. That's it. Terlalu banyak protes. NATO. No action talk only. Nggak ngapa-ngapain. Ngomong doang. Babi seksi. Banyak bicara. Sedikit aksi. Oh my God. Iya kan? Kalau sebuah omong tuh. Aduh. Kapal dinas kalah. Ketua DPR kalah. Gubernur wali kota kalah. Kalau kota melihat dari ketepatan atau presisi yang ada. Dan melihat substansial dan urgensi. Menurut impotensi. Impotensi apa sih? Berujung kepada hipertensi. Saudara-saudara. Sudah. Begini. Seimbang dong. Apa yang kita pahami. Apa yang kita bicarakan. Dengan apa yang kita lakukan tuh selaras. Itu yang namanya integritas. Keselarasan antara apa yang kita pahami. Apa yang kita omongin. Apa yang kita lakukan. Tidak bisa ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Eksentun ada. Amen Bapak-bapak. Dari muda sunika orang tanya. Anak berapa? 12. Ambil rencana mengutus ganti tim Itali. Karena Itali telah kalah. Saudara-saudara. Nonton bola semula. Amen. Amen. Mau anak 12. Mau anak sekian. Mari. Lakukan firman Allah. Kau tidak repot. Nah orang yang suka banta-banta Tuhan ini. Aduh saudara. Saya saran ya. Boleh kritis. Tapi periksa hati. Jangan kritis seperti farisi pun kritis. Itu kritis hatinya busuk. Beda dengan Martin Luther punya kritis. Maka lahirlah kita protestan. Itu kritis yang dipakai Tuhan. Maka lahirlah kita nih. Itu kritik keren. Kritik kalau memang ada kebengkokan. Tapi ada orang yang memang hatinya jahat. Tapi dia. Dia mengkritik tanpa memeriksa hati. Padahal kita berkata dalam ansal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Lalu kritik Tuhan Yesus. Puji-puji Tuhan Yesus. Tapi ujung-ujung mau jebak. Ini juga Tuhan Yesus bilang. Kamu nih munafik sekali. Ulang-ulang kayak begitu. Di dalam kitab suci kita. Ya saudara-saudara jangan protes Tuhan ya. Jangan protes Tuhan. Apalagi hal-hal yang memang itu Tuhan punya. Dan bukan Anda punya. Saya sering nyatakan ini. Karena banyak orang Kristen itu tidak ngerti. Mana porsi dia, mana porsi Allah. Porsi dia dia tidak lakukan. Porsi Allah dia sewot. Ulangan 29 ayat 29. Supaya lebih jelas ya. Ulangan 29 ayat 29 dikatakan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Contoh. Kenapa ya ada orang lahir cacat kaki tangan. Semua tidak ada. Bukan urusanmu. Amen. Karena ada faktanya begitu. Lalu orang mempertanyakan. Dimanakah Allah yang adil? Kenapa itu dilahirkan cacat? Kenapa itu lahir matanya cuma satu? Kenapa itu tidak ada kaki tangan seperti Nik Fujii Sik? Makanya saudara banyak belajar kitab suci baik-baik. Apalagi saudara bertanya dengan ketidaktahuan. Nah disitu periksa hati. Kalau memang dasarnya tidak tahu. Bertanyalah dengan rasa ingin tahu. Bukan bertanya untuk menyalahkan Allah. Kalau belum tahu apa-apa. Itu urusan Allah. Hal-hal yang tersembunyi. Ialah bagi Tuhan. Lalu buat kita yang mana? Ini nih. Tetapi hal-hal yang dinyatakan. Ialah bagi kita. Yang dinyatakan itu apa? Kalau belum bertobat. Bertobat. Terima Yesus. Kalau apa? Hari Minggu. Kekereja. Kerja. Kasih perbuluhan. Ada hasil bahwa perbuluhan. Perbuluhan itu bukan uang saudara. 10% itu uang Tuhan. Tuhan bilang dalam maliaki kau menipu aku. Terjemahannya bukan menipu. Kau merampok aku. Perbuluhan juga kau makan. Kau pencuri uang Allah. Baru saudara mengeluh ekonomi berantakan. Baca Alkitab dulu. Kau dan Tuhan alas. Saudara suprotes. Saudara harap berubah. Berubah apa? Tidak ada. Saya jarang omong itu. Tapi itu kebenaran. Itu yang dinyatakan. Saudara mau tanya jawab? Nanti tanya jawab. Saya buka tanya jawab. Di ibadah tertentu. Boleh tanya itu. Atau naik suatu saat saya khutbah khusus. Karena sudah ada jemaat yang minta. Pak tolong khutbah khusus itu dong. Saya bilang aduh saya ini agak kurang khutbah itu. Tapi jemaat bilang. Pak tapi itu kan kebenaran. Oh iya juga ya. Nanti deh. Saya tidak tahu kapan. Apa yang dinyatakan kepadamu para suami. Kasihi istrimu. Apa yang dinyatakan kepadamu para istri. Tunduklah kepada suamimu. Apa yang dinyatakan kepadamu anak-anak muda. Taat orang tua panjang umur kamu. Dan masih banyak lagi yang dinyatakan. Kadang-kadang yang dinyatakan. Ini kita lompat lewat. Mau urus yang tersembunyi. Bukan porsi kita. Kiamat kapan. Mati kapan. Kenapa kau Tuhan angka itu kau diam. Ini prerogatif Allah. Suka-suka dia. Anak Tuhan yang baik. Apa yang dinyatakan. Dia bilang aku mau lakukan. No complain. No comment. Bapak ibu jemaat. Tolong dipikirkan itu ya. Sebab kadang-kadang kita suka bingung-bingung. Kita sering bingung karena kita sering curiga-curiga Tuhan. Coba kalau kita taat apa yang Tuhan mau. Tidak terlalu bingung lah. Bahkan kebingungan bisa berkurang. Tapi ya sudah lah kalau anda dan saya pernah bingung. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita di saat kita berdoa ya. Masmur pasal 31 ayat 23. Sama-sama baca. Satu, dua, tiga. Aku menyangka dalam kebingunganku. Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Sudara bingung? Tuhan tidak bingung. Sudara panik? Tuhan tidak panik. Sudara khawatir? Tuhan tidak khawatir. Kekhawatiran, kebingungan, kepanikan kita tidak merubah apapun. Tahu nanti kita sampai kepada kesimpulan. Alaku hebat, alaku dasyat. Tepuk tangan. Bagaimana meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, sudara-sudara. Jadi, kalau berkaitan dengan tema kita dan di poin pertama. Yang sudah saya jelas dan panjang lebar. Perlu ada penambahan buat kita. Supaya kita lebih segar, kita lebih kuat, kita lebih maju dalam Tuhan. Bahwa memang harus ada pemahaman yang jelas. Seputaran tema kita. Bahwa kalau ada orang ya, sudara-sudara. Yang sekalipun sakit secara jasmani. Tapi dia tetap memuliakan Tuhan. Ini lebih hebat daripada orang sembuh. Baru memuliakan Tuhan. Lebih hebat ya. Bukan yang sembuh itu tidak hebat. Bukan. Tapi itu standar banget. Semua orang yang tidak kenal Tuhan yang malas gereja, yang jahat sekalipun. Yang namanya dapat rejeki. Bisa keluar dari mulutnya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Bapak-bapak yang sempat tahun tidak ke gereja. Anaknya lulus PNS. Ibadah rumah tangga. Dia yang mau bersaksi. Bayangkan. Desaya sebagai orang tua yang... Bapak tidak pernah gereja. Tapi pas anak lulus PNS. Anak lulus polisi. Anak diterima di kedokteran. Bapak yang mau tampil. Bapak tidak pernah baca Alkitab. Bapak tidak pernah mengomong. Artinya, kalau hanya begitu semua orang bisa. Tapi saat menderita, sakit tidak sembuh. Sakit kok kelihatan tambah parah. Tapi orang masih menyembah Tuhan. Amazing. Bapak-Ibu mungkin masih ingat pengalaman saya melayani. Saya cerita. Saya ke rumah sakit umum. Doain orang. Ada majelis dari sinode tertentu sakit. Kalau saya doakan. Sementara saya doakan. Di kelas satu rumah sakit umum. Hanya pisah hordeng. Dua tempat tidur. Di ruang sebelah itu ada nyanyian. Nyanyian opa-opa 70an tahun. Ini peristiwa mungkin 10 tahun lalu. Kalau tidak salah ya. Lalu opa itu nyanyi. Memuji Allah. Ku tahu bapak peliharaku. Dia baik. Dia baik. Ku yakin dia selalu. Sertaku. Dan seterusnya. Amin. Untuk majelis. Karena bapak-bapak jadi saya intip sedikit. Oh ternyata keluarga udah kumpul. Langsung opa sambut. Salam anak pendeta. Opa orate. Lalu kita obrol-obrol. Opa sakit apa? Kumpah nyanyi suara merdu sekali. Opa tutup kain dari kaki sampai dada. Kain putih. Opa bilang anak. Ini dua jam lagi dokter. Bilang kaki kiri. Kaki kiri. Ya kaki kiri kalau tidak salah. Mau diamputasi. Opa sakit gula. Opa marga Yohanes yang dinam sain. Ini kisah nyata. Kaki mau dipotong putus. Masih ada itu nyanyian. Ku tahu bapak. Peliharaku. Dia baik. Sedara yang kaki lengkap nih. Kita semua nih. Berapa kali sehari kita memuji Allah. Kapan kita memuji Allah. Alkitabnya ucap syukur senantiasa. Senantiasa itu artinya kapan saja. Dan dalam segala keadaan. Bukan pas sehat saja. Sakit pun harus. Bisa bernyanyi. Harus bisa memuji. Bukankah itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Di penjara Filipi. Dan terjadi mujizat. Lagi di penjara. Lagi di Belenggu. Jam 12 malam. Mereka naikkan himne. Pujian bagi Allah. Mujizat terjadi. Setelah pikir main-main dengan kuasa nyanyian. Ada kuasa dalam puji-pujian. Ala bertahta di atas puji-pujian umatnya. Setelah pikir kita pun doa. Kita penyembahan. Ini liturgi doa. Omong kosong banyak. No. Dia hadir disini. Bukan cuma liturgi ini. Liturgi di semua gereja. Mau digemit dimana. Tuhan hadir. Saya tidak omong. Kita pulih turgi. Paling betul. Tidak. Maksud saya. Semua ibadah pertemuan kudus. Tahu saya manusia. Manusia itu pasti ada kekurangan. Lihat saya tanah lama. Justru jengkel. Berta mesti omong ini. Anda kan kenal saya kan hari minggu doang. Coba kalau mau tahu saya asli. Tinggal dua bulan. Berta. Langsung tahu. Kan semakin orang dekat. Semakin dia tahu ini orang puas asli. Makanya kenapa Tuhan suruh kita bersatu. Bersatu itu bersatu di atas dasar apa? Bersatu di atas dasar pemikiran. Saya tahu saudara saya kurang. Tapi saya harus melengkapi kekurangannya. Itu bersatu. Bukan semua indah, mulia, kudus, suci. Ih di rumah tuh Pak Mel terbang. Agak tinggi. Sipini terbang. Tidak ada begitu. Tidak ada begitu. Eh tak usah munafik. Kan tahu pas bab tua pegang mikrofon kan. Hot bahkan. Petson pernah kasih posisi diri disini kan. Malah karena mana. Tapi intinya kita bertanggung jawab sama Tuhan kan. Kalau bohong-bohong pencitraan nanti Tuhan tampar. Itu aja santai. Dia pasti tampar. Apalagi pendeta. Dia pasti tampar. Enak aja lu pendeta. Om lain bikin lain. Bisa rujak lu. Amen. Tinggal gula sabu. Ya kan. Puk adar atas. Ya. Itu pasti. Dan dia suka ada tampar ulang-ulang. Dan jemaat dia disaksikan. Waduh kaget saya lihat itu opah. Mau diamputasi. Tapi akhirnya tetap memuji Tuhan. Luar biasa. Dua atau tiga bulan kemudian. Saya diundang di salah satu gereja di Namzain. Saya ingat. Saya kaget karena pas lagi nyanyi. Dan saya juga ingat lagunya. Segala puji syukur. Nah saya kalau menyanyi. Ini kan memang sungguh-sungguh. Menyanyi itu harus bagerak. Kan saya ingat dulu di pesta saya paling banyak bagerak. Bahkan saya lah motor penggerak itu sendiri. Iya. Dulu kalau bilang pesta-pesta bisa. Aduh lu mau gaya apa. Apalagi kalau orang semakas-makam puji kan. Dulu kan Beto suka Jackson banget nih. Apalagi kalau orang semakas-makam puji. Mel. Mel naif itu. Rata. Iya kan. Karena agama kempu. Black or white. Iya kan. Billie Jean. Oh itu Mel. Atau peng. Jackson banget dulu. Iko lomba-lomba Jackson di Kupang. Benar-benar tahu di goyang. Kita tahu. Orang semakas-makam puji. Mel. Pasu bertobat. Besesan untuk itu lah. Jadi kalau puji Tuhan. Puji Tuhan. Betul. Mau lompah-lompah. Betul. Mau sama angkat tangan. Angkat tangan. Amen. Nah Beto suka begitu dimana. Sama mau di gereja. Mau di tanpa lain. Beto suka menyanyi dengan tujuan. Menularkan. Pengaruh. Pidi. Beberapa patung yang ada. Diam di gereja. Serius. Beto sengaja tuh. Sampai ini. Patung son baik. Patung polisi di perempatan eltare. Ini juga agak gerakan. Gitu loh. Sementara Beto menyanyi. Bola balesan. Beto liap di kiri begini. Di samping sana ada kursi roda. Tapi di kursi roda nih. Begini mati bung. Bita keker bapak. Opa tadi. Opa yang ketumbuh di rumah sakit. Kaki susah tusah. Kaki setinggal satu. Tetap memuji Allah. Ini baru keren. Allah dimuliakan. Makanya kita yang dalam penderitaan. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap maju. Sesungguhnya. Roh kemuliaan ada padamu. Makanya dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Firman Allah bilang begini. Sebaliknya. Bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita. Pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Iya. Kemudian. Dia menyatakan kemuliaannya. Tetapi ayat bilang begini. 2-3. Berbahagialah kamu. Jika kamu dinistakan dengan nama Kristus. Sebab roh kemuliaan. Yaitu roh Allah ada padamu. Haleluya. Jadi Tuhan dimuliakan. Itu yang pertama. Kemuliaannya permanen. Karena roh kemuliaan ada padamu. Ini roh tidak akan keluar lagi. Sepertinya belajar. Tahu doktrin roh kudus. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama bisa masuk ke luar. Makanya Daud takut. Dan Daud berkata. Jangan ambil rohmu daripadaku. Saat dia bersinar dengan berseba. Tapi di perjanjian baru. Istilahnya meterei. Satu kali di meterei. Kekal sifatnya. Dan roh itu. Namanya roh kemuliaan. Dan roh kemuliaan itu semakin jelas manifestasinya. Saat anda dan saya menderita. Entah penderitaan apapun. Lahiri. Sakit jasmani apapun. Tapi tetap memuliakan Allah. Ketahuan. Orang ini. Ada roh kemuliaan. Otomatis Tuhan dimuliakan dalam dia. Sekalipun dia sakit. Lazarus tadi. Akhirnya bangkit. Makanya kemuliaan Allah dinyatakan. Tapi apakah kalau tidak bangkit. Ya. Atau sakit tidak sembuh. Tuhan tidak dimuliakan. Kita sudah belajar minggu lalu tentang Paulus. Paulus itu sakit saudara-saudara. Sakitnya tidak sembuh. Sudah begitu. Roh kudus kasih konfirmasi di dia. Lu punya mati. Ini mati tidak enak. Sudah sakit tidak sembuh. Berdoa Tuhan dan cukup. Tapi Paulus yakin. Ketika Allah menjawab tidak. Tetap kasih karunia. Kuasa Allah. Kemuliaan Allah bisa nyata di dalam jawaban tidak. Yang Allah beri kepada dia. Sudara lihat ini. Kemudian dia bilang sama Timotius. Ayo menderita. Tetap melayani. Harus belajar menderita. Dalam 2 Timotius. Pasal 4 ayat 5. Paulus bilang begini sama anak didiknya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Lalu dia berbagi tentang pengalaman pribadi dia. Dia bilang saya ini sudah banyak mandi darah. Demi Injil. Perhatikan. Mengenai diriku. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Ini dia omong. Dekat-dekat dia mati. Dan anda kalau baca sejarah. Paulus matinya bagaimana? Titanero potong kepala putus. Paulus itu mati kepala dipenggal putus. Sakit tidak sembuh. Oke. Tuhan kasih tau. Sedikit lagi lu mati. Dan matinya mati mengerikan. Bukan mati biasa. Matinya mengerikan. Beda sama itu mahasiswa poltek yang terek tabrak. Dia tidak tau dia mau mati. Paulus dikasih tau. Ngeri kan? Yang mahasiswa poltek. Ada tidur-tidur. Fuso tabrak kamar. Mati dia di kamar. Seperti beberapa. Ada teman saya dulu yang mati di rumah sakit umum. Yang dia ada di kursi roda. Kalo otor rumah sakit. Tabrak dia tuh. Itu kenalan saya tuh. Ibu yang meninggal itu. PGW bank apa begitu atau apa. Saya berada hutba di kantor mereka. Dulu. Berapa tahun lalu. Kan ada di rumah sakit tuh. Videonya ada. Aduh ngeri sekali. Kalau orang tidak tau si aman-aman saja. Paulus dikasih tau. Saya sudah tunjukkan beberapa data di kisah para rasul. Rok kudus bilang luni yang tunggu luni. Penjara, 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 penjara. Paulus beraku maju. Di setelah lubanya jahat sama Tuhan. Sekarang diberi second chance. Kesempatan kedua. Bagiku kata Paulus. Hidup adalah Kristus. Dan mati. Keuntungan. Itu beribu nama iman. Kalau orang dapat berkat memuliakan Allah. Harus. Tapi buat saya standar. Kenapa? Karena semua orang mampu melakukannya. Termasuk orang kafir. Tapi untuk level ini. Ini tingkat berat. Dan tema ini sedang mengantar kita ke level itu. Mau naik tidak? Mau naik tangga atau tidak Bapak Ibu? Pilihan ada padamu. Atau tetapi tangga nyaman. Kalau mau naik, naik. Kita naik sama-sama. Saya ajak kita naik tangga sama-sama. Supaya. Kalau Tuhan izinkan satu proses pahit. Kita tidak kecewa sama dia. Kita tetap berkata mengenai diriku. Daraku sudah mulai dicurahkan. Sebagai persembahan. Dan saat kematian ku sudah dekat. Ayat 7. Saudara-saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. 8, 2, 3. Sekarang. Telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi. Bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada siapa? Kepada semua orang. Yang merindukan kedatangannya. Yang merindukan dia beri tepuk tangan. Yang meriah bagi dia. Yesus pasti kembali Bapak Ibu. Dan kalau kita gali tentang kembalinya dia. Ada kembali yang sifatnya universal. Ketika rapture. Pengangkatan gereja. Tapi ada kembali yang sifatnya individu. Namanya eskatologi pribadi. Dia datang dan cabut nyawa kita. Tapi kalau memang kita merindukan dan berkata. Kapan pun Tuhan mau datang, datang sudah. Aku siap. Ya. Percayalah. Kematian kita itu penuh dengan mahkota. Saya di hari Rabu saya bahas ini. Dan saya tidak mau detail di sini. Nanti Rabu baru saya bahas. Biasanya itu porsi hari Rabu. Karena semua hot-bah-hotbah saya pasti berkaitan. Bapak Ibu. Jadi. Tuhan. Bisa dimuliakan melalui sakit-penyakit kita. Atau penderitaan-penderitaan lahirnya yang lain. Ya. Saya sudah bilang ini hot-bah bukan ajaran. Supaya saudara sendai olahraga. Oh. Jangan. Saya-saya tadi malam olahraga. Tadi pagi. Minum cuka apel. Ya, ya. Minta mau perut turun. Karena beberapa jemaat bilang. Papu hot-bah sebagus. Perut yang tidak bagus. Ya, jemaat ini. Dia sayang sebenarnya. Ini bapak-bapak loh ya. Yang ngomong saya. Jarang ibu-ibu datang. Perut telol besa. Tidak ada. Di gereja ini etikanya. Tidak ada. Serius. Coba. Tidak ada ibu-ibu. Bapak. Telol menonjol. Itu tidak ada. Mana ada ibu-ibu iseng genit begitu. Di gereja sana ada. Coba-coba. Semboleh. Dilarang keras. Yang tadi om itu bapak-bapak ya. Berapa bapak? Semua bapak. Oh iya. Saya minum cuka apel. Pagi tadi tidak serapan. Biar siang makan sekali. Dan kalau bisa makan setahari. Dua kali. Ya kan. Ya. Musti olahraga. Musti olahraga ya kan. Dan cucu saya tulang kaki ini sakit sekali ya. Lari beberapa hari. Tapi saya waktu olahraga itu. Saya sudah tanamkan di otak. Ini olahraga bukan tunda hari mati. Kata siapa tambah sehat lalu Tuhan geser hari mati. Seturun lima kilo nih. Oh memang engkau lupa seturun tuh. Siapa bilang olahraga jaga makan lalu itu pasti kotomati lebih lama. Tidak ada. Tapi tetap kita harus menghargai sang pemberi kesehatan. Amen. Sekali lagi pengabayan terhadap aturan-aturan kesehatan adalah dosa. Yang masih isap rokok berhenti. Yang mabok berhenti. Ya. Yang mete-mete tidak jelas. Ya. Berhenti. Yang main futsal sampai menasan hati-hati loh. Beberapa bapak bagi di grup. Futsal. Ya hati-hati. Lihat kalau pemanasan. Futsal kan jenis. Olahraga apa tuh. Berhenti-hati. Berhenti-hati. Berhenti-hati aturan atau tidak. Saya tidak tahu. Dokter beliau harus yang aturan. Yang samantar lari. Tongkap peru di muka gawang itu. Tidak ada aturan. Tapi boleh. Bapak-bapak sudah ajak saya. Bapak-bapak tidak tahu tuh. Saya ada lari-lari kecil sendiri. Pegang barbel. Lari. Boy angka. Angka. Cuma dua kilo ya. Karena kalau kasih besar otot. Nanti otot yang makan lemak. Itu ada reden dari kubusar yang bilang ya. Jadi tetap jaga kesehatan. Siapa bilang? Yang hot mani. Oh ini Bapak Tuhan pasti supa malas hidup. Kata siapa? Kata siapa? Tetap cukah apel. Tetap minyak ikan kadang-kadang. Vitamin. Iya kan? Teman-teman dari Amerika. Dari Australia selalu. Pak mau dibawain apa? Vitamin. Dibawain apa? Fish oil. Saya minta obat-obat dari luar negeri. Dan ini saya konsumsi. Artinya betul-betul kita jaga. Tapi ingatlah. Kita diatur. Amen. Ya saudara jangan salah mengerti. Oh saya tidak sedang ajar. Kita bikin lemak diri. Tidak. Semangat. Tapi pastikan pada waktu nanti dia panggil. Mendapati kita setia. Mendapati kita tetap berkata. Aku ada di sini Tuhan. Aku tidak bergeser. Aku tetap cinta padamu. Itu maksudnya. Poin kedua. Secara cepat dan memang penting juga poin kedua ini. Poin kedua adalah meluruskan pandangan-pandangan. Ulang. Meluruskan pandangan-pandangan. Yang kecenderungannya menghakimi orang percaya yang sakit. Di antaranya. Yang pertama. Kalau ada orang percaya sakit. Ada orang yang buru-buru. Ah dosa itu. Dia memang. Mereka tuduh kita dosa. Atau saudara yang sakit dikena dosa. Tunggu dulu dong. Kenapa terlalu buru-buru. Ada jenis sakit tertentu yang bukan gara-gara dosa. Yaakub sakit. Di dalam kejadian 48 ayat 1. Orang kasih tau sama Yusuf. Dia sakit. Ini bukan gara-gara dosa. Memang umur. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf. Ayahmu sakit. Lalu dibawahnya lah kedua anaknya Manasya dan Efraim. Yaakub sakit dalam teks ini. Ini bukan gara-gara dosa ya. Bahkan Bapak Ibu ulang-ulang ya. Saya kasih tunjuk ayat ya. Nabi Elisa itu meninggal gara-gara sakit. Dua Raja. Raja 13 ayat 14. Ini Nabi yang dalam pelayanannya doakan orang sakit sembuh. Bahkan orang mati dia bilang bangkit-bangkit. Tapi cek dulu dia mati gara-gara apa. Mari kita baca ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Kira-kira pendeta siapa yang hidup sekarang imannya mau tanding sama imannya Elisa. Saya pikir tidak ada yang berani. Elisa orang mati bangkit. Elia punya mujizat itu, mujizat-mujizat besar 14 kali. Hitung Elisa pun 28 kali. Makanya ada yang tafsir ketika dia minta dua kali lipat tero Elia itu. Mungkin ada yang kaitkan ke situ. Tapi saya tidak terlalu detail ke sana. Intinya kalau hitung-hitung, Elia 14, Elisa 28, dasyat meninggal gara-gara sakit. Jadi tidak semua sakit itu gara-gara dosa. Betul Bapak Ibu. Memang ada kasus tertentu dosa menyebabkan orang sakit. Sebagai contoh Masmur 107 ayat 17. Perhatikan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ya itu jelas itu. Terus. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Iya. Dan beberapa orang yang paham ayat ini dia sudah ngerti. Beberapa jemaat sakit. Lalu telpon hubungi kami ketemu kasih tau. Bapak ada sakit. Hih kok karena mana? Apa? Bapak Ibu Tanda bikin dosa. Jemaat keren. Ini jemaat luar biasa. Dia mengartiin firman. Saya ada bikin dosa Bapak. Jemaat rendah hati. Jemaat jujur. Saya salut. Saya langsung. Ah ini orang ini terlepas dari kelemahan. Kejujurannya ini pintu gerbang pemulihan. Sudah kami doakan. Kau tempur sampai. Bapak dosa. Oh iya iya. Luar biasa jemaat begini. Yesus salah. Lai tidak pernah koreksi diri main. Tuh dosa. Ini mama mantu yang salah. Mantu lebih kurang ajar lagi. Ini yang salah. Semua dia lempar. 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 Kapan dirimu diperiksa? Kalau selalu lempar. Amen. Diberkatilah jemaat yang begini. Anda pasti bertumbuh Bapak Ibu. Anda pasti bertumbuh. Sudah mengaku bergerak maju. Berusaha. Jangan jatuh di lubang yang sama. Karena binatang saja tidak jatuh di lubang yang sama. Kata Tuhan. Terima kasih buat jemaat dewasa yang tahu ini ayat. Tapi sudah kita tinggalkan itu dulu ya. Tapi tidak semua seperti ini. Satu kali Tuhan Yesus. Jalan dengan murid-murid. Dapat lihat orang buta sejak lahir. Murid-murid mungkin dipengaruhi oleh pandangan yang dibangun di atas dasar ayat seperti ini. Yang selalu menganggap kalau orang sakit pasti gara-gara dosa. Orang sakit pasti gara-gara dosa. Maka Yohanes 9 mulai ayat 1. Ini ayat bilang begini. Waktu Yesus sedang lewat ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dua. Murid-muridnya bertanya kepadanya Rabi. Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Iya. Ini mungkin dibangun di atas dasar ayat seperti tadi. Dan masih banyak orang nih yang suka sekali menghakimi orang. Kalau lihat orang sakit langsung curiga. Sapa bener? Dosa apa? Dosa apa? Tidak selamanya dosa. Apakah orang ini orang berdosa? Iya. Tapi apakah sakit ini gara-gara dosa dia? Tuhan bilang bukan. Apakah papanya orang berdosa? Pasti dong turunan Adam dan Hawa masa bukan orang berdosa. Apakah anak ini juga orang berdosa? Iya. Tapi apakah sakitnya ini gara-gara dosa? Yesus sedang tidak. 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 Lalu kenapa Tuhan? Ayat 3 sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena apa? Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Orang sakit pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam dia. Jadi Bapak Ibu kita berhenti menghakimi orang ya. Kadang-kadang kita memberi kecaman yang keras, hakim-hakiman, penghakiman yang keras. Begitu mudah kita berikan kepada orang. Tapi begitu berat mengambil kecaman itu untuk diterapkan pada diri. Sulit sekali. Kalau dia lempar di orang, dia paling hebat. Bahkan pendeta sering melakukan itu. Apalagi pendeta-pendeta yang tidak belajar firman. Ada satu pendeta. Saya lihat di TikTok apa di mana. Disuruh nonton film. Mungkin film agak sedikit porno-porno kali ya. Tapi Tuhan suruh saya nonton. Karena saya sudah bertobat. Kalau kalian ini kan belum. Dia omong jemaat begitu. Berapa seri gitu dia nonton. Ini pendeta, aduh saya rasa harus bertobat. Masa ada Tuhan suruh tonton film. Jemaat kalau nonton nanti pikiran kotok. Kalau dia tetap bersih, suci. Dari mana pendeta pikiran tetap bersih, suci. Lihat yang begitu-begitu. Saya tidak percaya. Jalilu malaikat. Ada lagi pendeta. Pulang dari luar kota. Mendarat. Jemaatnya jemput. Jemaat rela, suka rela jemput. Pas angkat koper semua naik. Jalan. Jemaat curhat. Aduh Pak Pendeta kemarin disini badai besar sekali Pak Pendeta. Bapak Gembala, aduh badai besar. Bapak, ii kenapa? Bapak Ebeta punya rumah. Angin angkat sampai atap-atap. Sayangnya diangkat semua Bapak. Langsung Bapak Pendeta bilang. Makanya kan saya bilang sama Bapak. Bertobat itu sungguh-sungguh. Saya lihat Bapak ini main-main sih sama Tuhan. Langsung begitu. Langsung Cemaatnya. Eh Pak tunggu dulu Pak. Rumah Bapak lebih parah loh. Ini kan tetangga nih. Tunggu dulu Pak. Rumah Bapak lebih ancur Pak. Saya kan mulai dari bawa dulu nih. Baru dibawa Bapak suhakimi. Makanya menyanyo 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 menyanyo. Iya kan? Tunggu dulu Pak. Rumah Bapak lebih ancur Pak. Langsung Bapak bilang apa? Allah turut bekerja. Anda lihat. Untuk Jemaat. Dosa dia. Untuk Pendeta. Roma 8.28. Mana ada pembedaan begitu. Kalau berani keras ke orang. Tarapkan ke itu. Makanya kenapa Bapak-Bapak saya seomong ulang-ulang. Kenapa saya keras dengan selingkuh. Karena saya berusaha tidak selingkuh. Dan saya omong itu. Sebab Bapak-Bapak awasi saya. Bapak-Ibu awasi saya. Dan saya kotba itu. Untuk memarahi diri saya. Karena senak-enak aja pendeta selingkuh bernaik kotba. Beranggap semua Jemaat paling kotor. Jadi lu mentang-mentang. Lu hafal satu ayat. Lu lebih bersih. Sama-sama berjuang. Saya tidak pakai standar ganda disini. Kupang ini kecil loh. Jangankan kupang. Indonesia ini kecil. Dunia ini kecil. Media sosial ini kecil sekarang. Lu mau dimana? Orang bisa pantau katong. Makanya secara jujur. Saya omong sama istri saya. Saya keberatan kalau jalan pelayanan sendiri. Saya tidak mau. Saya surasa. Mau tes sendiri itu. Sondai nyaman. Kan susah sama. Ada istri terus loh. Pasti sendiri. Aduh betul. Sondai nyaman sama sekali. Sondai bisa begitu. Bukan betul sengaja. Saya bilang sendiri kalau bikin aneh-aneh. Tidak. Saya pokoknya tidak mau. Tuhan Yesus saya utus berdua-dua. Baca ayat. Ini gembala dengan koper sendiri. Sedara dulu. Sedara kalau pernah ikut saya. Teman-teman. Itu di bandara tuh akan ada aja. Orang pasti minta foto dan betul. Kalau masih Indonesia. Pasti minta foto. Ini. Bermana coba. Kalian foto. Omong-omong. Omong-omong. Aman. Mau seribu juga talah denin. Kalau ibu-ibu anak dua. Ini kan. Bermana coba. Iya kan. Istri saya pernah kewalahan. Saya lagi makan. Orang sumbakan rupu di belakang. Sampai bilang. Tolong ya bapak lagi makan ya. Tolong nanti abis ini baru. Mungkin agak pe-e mata. Sari kibadang pe-e tambah mama. Kan betul mau tolak. Soan enak. Ibu. Iya kan. Maka foto. Soan bisa liya-liya lah eh. Tanya aja ibu pendeta yanak. Di Surabaya. Kumpul pendeta-pendeta. Saat Indonesia. Apa besone farises itu. Semua minta foto. Itu acara rapat. Itu kacau. Dimana ada makarubro. Contohin pe-se foto. Pendeta-pendeta dari kubang. Berat bapak. Main media lah eh. Saya pikir weh. Saya sona sok suci. Ini hati saya. Saya khutbah apa adanya. Khutbah untuk dua-dua. Tidak ada mengkotbahis. Jemaat-jemaat. Kena terus tidak. Saya juga antar. Saya pun diri. Saya cinta saudara. Saya cinta ini gereja. Banyak keringat. Banyak uang. Banyak rupiah. Untuk berdirinya gereja ini. Banyak lutut. Bertelut. Air mata. Tumpah. Untuk ini gereja. Badiri. Ketum pergi lagi lah. Begitu. Jadi. Jangan asal menuduh. Gara-gara dosa ya. Belum tentu. Ada orang yang sakit. Bukan karena dosa. Tapi dibalik itu. Kemuliaan Tuhan. Mau dinyatakan. Yang kedua. Ada orang yang tuduh. Kalau kita orang Kristen sakit. Lalu tidak sembuh. Kita dianggap kurang beriman. Mereka dasarkan pada beberapa data. Misalnya. Matius. Matius pasalnya yang ke. 13. Ayat 58. Ini penyebab tidak terjadi mujizat. Dan karena ketidak. Dan karena ketidakpercayaan mereka. Tidak banyak mujizat diadakannya disitu. Karena kurang percaya. Ditambah lagi dalam. Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia. Serta berkata. Teguhkanlah hatimu. Hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi memang dalam kasus tertentu yang. Ada di kitab suci. Cerita-cerita tertentu. Itu memang iman sangat menentukan ya. Coba lompat lagi ke ayat 29. Dari Matius pasal 9. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata. Jadilah kepadamu setup menurut imanmu. Iya. Jadi memang. Ada ayat-ayat yang. Memberi informasi itu. Kepada kita. Bapak ibu terkasih. Tapi. Jangan juga. Serta-merta. Menjadikan ini sebagai. Satu standar yang berlaku umum. Tidak juga. Saya contohkan beberapa ya. Bapak ibu ya. Kesembuhan naaman. Bapak ibu kalau pernah baca naaman itu. Naaman punya kesembuhan itu. Sudara-sudara. Itu. Kelihatan sekali bahwa naaman itu sebenarnya. Tidak mau ikut. Elisa punya arahan. Dia agak. Oga-ogahan begitu. Dia berharap. Dia datang. Elisa keluar. Lalu minimal goyang-goyang tangan. Kayak sekarang. Pendeta karismatik. Dia berharap. Minimal lukas gamater tangan. Sedikit. Dengan-dengan kekuat. Harapnya begitu. Dan saya harap. Sudara mengerti ini ya. Itu agak sedikit berbau ke kafiran. Orang kafir begitu. Kalau doa mesti yang. Lalalalalala. Nahaman maunya begitu. Namanya naaman. Ini kan orang kafir. Jadi dia punya alam berpikir. Yang tadi bimbi bilang. Alasetinyan. Maunya yang kafir-kafir. Bikin dong. Elisa. Ketemu aja tidak mau. Elisa hanya utus gehasi. Surusan dia celup diri di Jordan. Wih dia marah besar. Dua raja-raja pasal lima. Mulai ayat lima deh. Lima bilang apa? Perhatikan. Maka jawab Raja Aram. Baik pergilah. Dan aku akan mengirim surat. Kepada Raja Israel. Lalu pergilah naaman. Dan membawa sebagai persembahan. Sepuluh talenta perak. Dan enam ribu sikal emas. Dan sepuluh potong pakaian. Lanjut. Di ayat sembilan. Kemudian datanglah naaman. Dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ini sudah bawa barang-barang. Pikir ini hamba Tuhan. Mata duitan. Jika lia doi pasti langsung. Respon. Begitu kan? Sepuluh. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Mengatakan. Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali. Sehingga engkau menjadi tahir. Sebelas. Tetapi pergilah naaman dengan gusar sambil berkata. Gusar dia terus. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya. Ia datang keluar. Dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya. Di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian. Menyembuhkan penyakit kustaku. Keluar di kusta ini. Jansson itu hanya gesge matar. Itu harapan aman. Elia tidak mau ketemu. Hanya titik pesan. Direndam di Yordan tujuh kali. Dia gusar. Dia mengomel. Jadi kalau mau ngomong iman. Tidak ada. Yang ada ngomel. Dua belas. Bukankah Abadana dan Parpar. Sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Gusar hati panas hati. Tapi kemudian ada anak buahnya nasihat. Sudah bapak kan dia hanya suruh celup. Jadi ini coba-coba. Tapi saya tanya. Sembuh tidak? Berarti kesembuhan tergantung Tuhan. Ini orang panas hati. Gusar. Mangomel. Sembuh. Tuhan tidak butuh iman kita dalam kasus tertentu. Tidak perlu. Kalau dia mau sembuhkan, sembuhkan. Apalagi kasus Lazarus tadi yang mati. Saya mau tanya. Itu iman siapa kira-kira? Marta Maria. Anda baca seluruh Yohanes 11. Marta dan Maria itu penuh dengan pengeluhan. Coba Tuhan datang lebih cepat. Mungkin dia tidak mati. Thomas dan kawan-kawan ikut dia. Ikut dengan menyesal. Karena di daerah lewat. Tuhan pernah mau dibunuh di situ. Jadi Thomas bilang. Kita ikut dia. Ini mati bodoh. Maria Marta supasti tidak ada iman. Murid-murid lebih parah lagi. Lazarus. Isu mati. Iman apa? Berarti mutlak kehendak Tuhan. Jadi jangan tuduh. Orang sakit kurang iman. Kata siapa? Bisa jadi sakitnya. Itu ada proses dia. Ada sedang bentuk hatinya. Supaya dia lebih rendah hati. Lebih tahan emosi. Nanti gampang keadaan luar. Gampang. Tuhan ubah hati kita dulu Bapak Ibu. Ubah karakter kita dulu. Ekonomi apa segala. Gampang deh. Takut sekali. Dan Tuhan Allah. Beta dan saudara. Ini menyembah Allah yang hidup. Sumber segala. Berkat paling kaya di dunia. Ini Tuhan Yesus. Bapak di sorga. Semua dia punya. Mas Murdaud. Ampahit satu. Sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Mas Murdaud. Tuhan lah yang empunya bumi. Serta segala isinya. Dan dunia. Serta yang di dalamnya. Semua bank dia punya. Amen. Semua pengusaha dia punya. Semua pangkat kedudukan. Berkat rupiah dolar. Pound sterling. Butiara Berlian Intan. Dia punya. Takut apa. Biarkan dia ubah hati kita. Biarkan dia ubah karakter kita. Yang lain-lain. Menyusul. Gampang. Amen. Jadi sekali lagi. Jangan bilang kurang beriman ya. Kadang-kadang sudah beriman. Tapi Allah belum mau. Paulus tidak beriman. Sangat beriman. Elisa tidak beriman. Sangat beriman. Apakah mereka sembuh? Tidak. Mati dalam keadaan sakit. Tiga. Yang mesti diluruskan. Setelah itu saya tutup. Ada pandangan. Bilang Yesus itu kan sudah mati di Golgota. Tebus kita. Lengkap. Tubuh. Roh atau jiwa. Kita kan semua ditebus. Amen. Amen. Tapi saudara. Sekalipun kita sudah ditebus. Tolong catat ini. Roh kita itu belum sempurna. Roh kita itu sempurnanya di sorga. Bukti ya. Kadang-kadang kita tidur hati kita mulai gelisah. Ingat orang punya postingan. Dia serang kita. Ingat orang-orang yang kita bantu. Tapi tidak tahu diri. Itu kadang-kadang kan kepikiran. Jujur aja. Kita semua begitu. Nah kita kan belum sempurna. Makanya kadang-kadang ada emosi sedikit. Itulah kita. Makanya dengan firman begini kita ditolong. Kita dibersihkan. Tapi faktanya. Sekalipun Tuhan tebus roh kita. Masih ada penyakit-penyakit rohani yang bisa terjadi di hidup kita. Sementara kita menumpang di sini. Nanti roh kita. Kita sudah masuk sorga. Baru sempurna. Ibrani 12 ayat 23. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Roh orang benar sempurna di sorga. Tubuh kita. Sekarang tubuh kita. Tubuh kita ini juga. Sempurnanya nanti pakai tubuh dia. Nama tubuh kemuliaan. Kalau tubuh yang ini semakin merosot. Sudah baca ayatnya ya. 2 Korintus pasal 4. Ayat 16. Itu ayat secara jelas mengatakan. Sebab itu. Kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami. Semakin merosot. Makanya saya bilang. Olahraga tidak menunda kematian. Tanpa merosot. Kita ini semakin menurun-menurun sampai kubur. Catat itu. Tapi nanti ada tubuh dia. Nama tubuh kemuliaan. Itu yang kita harapkan. Kalau tubuh ini sudah mau jaga makan. Kok apa kok tetap akan ada di pengkurang. Tambah lagi iklan juga. Macam-macam lagi. Coach-coach kesehatannya. Justru kasih beda-beda. Bikin pusing. Sudah. Bikin yang ada. Satu hari 6.000 langkah. Cukup. Jalan. Tapi kalau nanti kena sakit. Ya biasa saja. Memang tubuh merosot kok. Lebih penutup. 1 Korintus 15 ayat 43. Saya baca buat saudara ya. Ditaburkan dalam kehinaan. Apa yang ditaburkan dalam kehinaan? Yang nanti dikubur apa? Tubuh ini. Itu tubuh hina. Tapi nanti dibangkitkan dalam kemuliaan. Amen. Ditaburkan dalam kelemahan. Apa itu yang lemah? Tubuh kita ini. Mau makan enak kayak apa? Vitamin A. Tetap lemah. Tapi nanti dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi kiranya firman ini menolong kita. Berharap kepada roh kita yang disempurnakan. Dan tubuh kita disempurnakan. Dengan tetap menjaga diri kita saat ini. Beri tabu tangan yang meriah. Bagi Tuhan Yesus saya selesai. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri Bapak Ibu terkasih. Tuhan Yesus baik. Terima kasih.